Nah, itu dia rumah alam Redstock & Visata Berada di Ring Route ya Nah, ini yang memiliki bilang Tintu gerbang Manado Bitung Jadi, ini adalah Interchange Manado Bitung Berada di Gairagi ya Kita akan Merwatinya Meninggalkan Ring Route 1 Menuju Ring Route 2 Nah, masih di perempatan Dan di Sulakirokjani adalah Grand Kawanua Di sini ada Matahari Transmart Nah, ini suasana di Ring Route 2 Kawasan Grand Kawanua AKR Land Ini dia teman-teman, wow ya Mantap, ini rukunya keren Mantap ya, ini rukunya besar-besar ini Teman-teman, Om Joni ada di Binangun ya Ini di Jalan Raya Menado Temohon Ini dia teman-teman ya Ya, ini dia Jalan Raya Menado Temohon Sebelah ini Citralen teman-teman ya Belah kanan Om Joni Citralen Dan Om Joni infokan bahwa Sebenarnya di sini akan dibangun Interchange ya Ya, di sini Interchange Dari Ring Route 3 Ke Ring Route 1 Nah, ini Ring Route 1 Menado teman-teman Mungkin ada Selama ini kurang tahu ya Ya, suasana di Dan Om Joni memberikan informasi Buat teman-teman Jadi nantinya Ring Route 1 ini ya Ini akan Connect dengan Ring Route 3 Ini akan terus ke Malalayang ya Ini kemungkinan kesana ya Ini kemungkinan kesana Pasti lewat sini Kalau Interchange Tembus di Malalayang ya Ini Ring Route 3 sudah Sementara dalam pembangunan ya Ya, kemungkinan tahun depan bisa Tembus ke sini Dan ini akan dibangun Interchange ya Ada dari bawah Dari atas ya Ya, seperti yang di Kairagi mungkin ya Teman-teman Dan Om Joni akan membawa Anda ya Melalui Jalan Ring Route 1 dan 2 Memperlihatkan suasana Dalam perjalanan Apa kira-kira Yang Om Joni bisa informasikan Di tahun baru ya Suasana di Ring Route ini Teman-teman Oke, Om Joni Bawa Anda Untuk memperlihatkan Suasana Terkini Di Jalan Ring Route Menado Lanjut ya Teman-teman Ya, kita Jalan Teman-teman ya Ini masuk Ring Route 1 Teman-teman Ya, hati-hati Di sini sebab Masih ada mobil yang Artinya Suasana yang sangat Rawan ya Karena ada jalan yang dari Menado Ke Temohon Kemudian Dari Ring Route 1 Juga ke Temohon Atau Ring Route 1 Ke Pusat Kota Di situ ada pertigaan Teman-teman yang Tidak ada Travel light Jadi agak berbahaya ya Nah, kita telah Memasuki di Kawasan Citralen ya Ini di area Citralen Kiri-kanan Jalan ini ya Itu semua Citralen Nah, ada Citralen Yang Minahasa Ada yang Citralen Yang berada di Menado Kalau di kiri ini Citralen yang Berada di wilayah Menado Dan kalau di kanan ini Ini Citralen Yang berada di wilayah Minahasa Teman-teman Ya Seperti itu Suasananya Nah, ini ada Ruko-ruko Dari Citralen Teman-teman Ya Di Kawasan ini Di jalan Ring Route ini Sudah banyak Perumahan ya Teman-teman Jadi ada beberapa Perumahan yang Boleh katakan Cukup baju Di sini Salah satunya Adalah Citralen Yang cukup Berkembang Ya Kemudian ada Beberapa juga Perumahan-perumahan Lainnya Di Kawasan ini Ini masih Di Citralen ya Ke kiri Ini adalah Ruko-ruko Daripada Citralen Dan Sebelah kanan ini Teman-teman Ya Ini sudah Grand Meridian ya Teman-teman Grand Meridian Perumahan Lain ya Di luar Citralen Itu dia Teman-teman ya Wow Jadi Ada satu yang Berobah di sini Teman-teman Anda lihat Marka jalan ini Ada taman-taman Dulu ini Dibuat Puffing ya Dibuat Puffing saja Begitu Sekarang ini Sudah ditanam Bunga-bunga Wow Keren ya Nah Ini ada Lotte Grossier Teman-teman ya Nah itu Om Jony perlihatkan Oke teman-teman Kita lanjut ya Jadi Om Jony Ingin memperlihatkan Suasana Di jalan Ring Road Nah seperti ini Teman-teman ya Ini mobil Yang Menyiram Yang menyeram Bunga Nah itu mobil Menyeram bunga ini Teman-teman Nah kemudian teman-teman Di sebelah kiri ini Ada jalan masuk ya Ini sebenarnya Jalan masuk Bisa lagi Ke pusat kota Teman-teman Ini dia Sebelah kiri Om Jony Ini jalan masuk ya Bisa ke pusat kota Oke kita Akan melewati Terowongan ya Ini teman-teman Terowongan Di atas Terowongan ini Ada jalan Menuju Rota Ya Tepes Terus ya Menuju Tondano Jadi jalan Di atas Terowongan itu Jalan Menuju Ke Tondano Teman-teman ya Nah di sebelah kiri kita Ini Anda lihat ini Ada restoran ya Cafe Mezzo Restoran Cafe Mezzo Nah bagus juga ya Teman-teman Anda yang mau Ngopi Ya Bisa kesitu teman-teman Kediatan Om Jony Ambil kiri dulu ya Om Jony Ambil kiri Lajur Lampat ya Ya Dan di sebelah kanan Om Jony Ini ada juga Ruko-ruko Ya Ini teman-teman Om Jony Informasi Ini ada Ruko-ruko Dan juga Gudang ya Jadi Kumala Ringrood Manado Wow Itu Kumala Ringrood Manado Ada juga Disini teman-teman Nah ini Kawasan Salah satu Kawasan Ruko juga Ya Yang Lagi dibangun Disini ya Teman-teman Keren ya Teman-teman Kembali Kembali Om Jony Informasikan Suasana di Ringrood Satu Manado Nah di sebelah kanan Om Jony Ada Malendeng Residen Ini ya Malendeng Residen Wow Jadi Om Jony Bukan lagi Bahwa Di Ringrood Satu Sudah Banyak Pertembangan Ini Banyak investor Kesini teman-teman Yang membangun Ada perumahan Paprik Pemba bensin Dan lain sebagainya Nah ini Di sebelah kanan ini Ada Pembangunan Untuk Semacam Aula geming Untuk Kegiatan Anak-anak muda Di sebelah kiri Om Jony Juga ini ada Perumahan Teman-teman Ruko dan Perumahan Karisma Apa Semacam Karisma Tapi ini Kurang Terpaling haram Mungkin Atau Banyak Rumah-rumah Yang Belum Ditempati Kemudian Di Ringrood Satu Disini Juga Ya Ada pintu Gerbang Menarut Pintu Gerbang Toll Menarut Itu Ini Forma Bensin Nah ini Juga Perumahan Teman-teman Ruko Bagus Ini Wow Ringrood Bis Nah itu Ringrood Bis Keren Ya Kalau ini Bagus Mantap Ya Oh ini Udah Membangunan Dari Kebelakang Teman-teman Hebat Keren Teman-teman Nah ini Om Joni Om Joni Om Joni Info kan Bahwa kita Akan masuk Di sekitar sini Adalah Pintu gerbang Tol Menado Bitung Dari arah Menado Sebelah tangan Om Joni Dan Sebelah kiri Om Joni Info kan Ada Taman Bisata Keren Rumah Alam Rumah Alam Restok And Bisata Berada Di Ringrood Nah ini Yang Om Joni Bilang Tintu Gerbang Manado Tor Manado Bitung Tor Manado Bitung Ya Nah Sebentar lagi Kita akan Masuk ke Interchange Interchange Manado Bitung Dan Kita akan Om Joni Akan meninggalkan Ringrood 1 Menuju ke Ringrood 2 Ini jembatan Di bawah ini Ada sungai Tondano Ya teman-teman Ini sungai Tondano Masuk di bawah Ini Ya Kita Kita masuk ke Interchange Jadi ini Adalah Interchange Manado Bitung Berada Di Gairagi Ya Kita akan Meruatinya Meninggalkan Meninggalkan Ringrood 1 Menuju Ringrood 2 Ya Ini dari Bitung Masuk Ringrood 1 Ya Kita Telah Masuk ke Ringrood 2 Manado Bagaimana Perkembangan Perkembangan Ringrood 2 Ya Lumayan Ya Perkembangannya Sebab Disini Ada Juga Perumahan Elite Middle Up Yaitu Grand Kawanua AKR Lane Ada disini Teman-teman Nah Di Sebelah Kiri Ini Gak Banyak Ya Jual Bakau Biapong Wah Sedap Sekali Biapong Biapong Mantap Nah Teman-teman Om Joni Sekarang ini Ada di Pertigaan Ya Kalau ke kanan Itu Kita Menuju Ke Bypass Insinyur Soekarno Menuju Air Madidi Ke kanan Ya Ada Trifting Line Om Joni Jalan Terus Ya Nah Ini Dia Ini Bypass Insinyur Soekarno Menuju Air Madidi Teman-teman Drift Busval Mray 心 нов Banis E 形 Av T Jerman Dok Bo Teman-teman Am Vi Sa Nah di sebelah kanan Om Jordi ini ada rumah sakit Hermina ya Ini semua satu rumah sakit baru yang ada di Ring Route 2 Nah kemudian di sebelah kanan Om Jordi ini ya teman-teman ada perumahan Nah namanya perumahan Taman Sari ya Metropolitan Ini dia pintu masuk dari Ring Route 2 Manado Oke Taman Sari juga ada pintu masuk dari Ring Route Jalan Raya Bandara ya Nah teman-teman Om Jordi akan melewati ya perempatan ini ya Jalan Raya Bandara ya ini perempatan Jalan Raya Bandara Ya Om Jordi akan terus eksplor suasana yang ada di Ring Route 2 Nah masih di perempatan dan di Sula Kirok ini adalah Grand Kawanoa Di sini ada Matahari Ya Transmart Semuanya di sini om Jordi ada peg di Gow Grand ya Namanya Kawanoa Walk di sini teman-teman Nah ini suasana di Ring Route 2 Kawasan Grand Kawanoa AKR Land Ini dia teman-teman Wow ya mantap Ini Ruko-Ruko nya keren Mantap ya Ini Ruko-Ruko nya besar-besar ini Nah ini juga sebelah kanan Ruko-Ruko nya gimana ya Ini Ruko dan perumahan teman-teman Ini juga Nah teman-teman informasi buat anda di sini Ruko-Ruko nya itu bisa sampai sini teman-teman Itu dia Ya para pemain golf Tapi di sini teman-teman Nah ini juga ya Satu ya ini Kawasan Grand Kawanoa namanya ya Yang dibangun oleh grup AKR Land ya Ini dia Mantap ya Ini Ruko-Ruko nya keren Seperti di Eropa ini teman-teman Ya Udah menjadi bilang seperti di Eropa ini Keren Mantap Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Nah ini juga perumahan bagian daripada ATR Land dan Kawanua Ini daun layak berkembang ini, kawasan ini betul-betul sangat cepat perkembangannya Nah juga dilanjutkan di sebelah kiri ini ya teman-teman Di sebelah kiri ini New Berli Wow Ini betul-betul ekspansif betul ya teman-teman Ya ATR Land di Marado Sangat dinamis, sangat cepat perkembangan ya rumahannya Nah teman-teman ini ya suasana terkini yang ada di Ring Road 2 Marado Ya keren ya teman-teman Masih sangat kurang ya Di kawasan ini, di bagian utara ini ya udah dibilang Ring Road 2 di arah utara ini masih kurang ya perumahannya, perkembangannya Namun teman-teman, sebagai informasi buat teman-teman Ring Road 2 ini juga cepat perkembangannya ya Yang di arah ini cukup cepat perkembangannya Dan jalur jalan besar ini teman-teman ya Jalur 2 ini, ini tidak sampai dengan Belum tebus dengan Boulevard 2 Yang jalan besar ini ya Tapi ada jalan-jalan kecil ya Yang bisa tebus Boulevard 2 Tidak jalan besar seperti ini Maksudnya Om Joni ya Wow, ini juga masih ada Ada pembangunan ya Banyak pembangunan di kawasan ini teman-teman Masih teman-teman ya di Ring Road 2 Ini suasananya Semakin bagus ya teman-teman Masih hijau ya Om Joni bilang ini masih hijau teman-teman Jadi kalau mau Om Joni terus ya Setelah Ring Road 2 ini Kalau Om Joni terus itu akan menuju ke Bisa menuju ke Likupang ya Ikut jalan raya bagian utara ya Pulau Sulawesi Nanti akan menuju ke Likupang ya Atau juga kita bisa ke Bunaken Ketong Kaina Kalau Om Joni terus ya Begitu teman-teman Dan Om Joni Banyak sampai di ujung Ring Road 2 Menadu ini ya Tidak terus Banyak sampai di ujung Ujung sini Ini ujungnya teman-teman ya Jadi Om Joni berhenti disini ya Om Joni tidak akan terus Nah ini Tapi lebih bagus Om Joni coba balik lagi ya Tapi Om Joni berhenti sebentar Dan ingin menjelaskan Buat teman-teman ya Ya ini perlu Om Joni jelaskan Supaya teman-teman tahu ya Suasana disini Ya ini coba Om Joni balik ya Nah ini kan ada jalan Semacam pekijaan Nanti Om Joni jelaskan Buat teman-teman Nah teman-teman Om Joni sudah di ujung Ring Road Dua Manado ya Ini ujung Ring Road Dua dan Ya Anda lihat Ada yang Ke kiri Om Joni ini Ya itu Ada ke kiri Itu akan menuju ke Daerah Ya boleh ditentangkan Ini menuju ke Bengkol Kemudian bisa ke Politeknik Bisa ke Tuminting ya Ya itu ya Tuminting Madan Marado bagian utara Ya Tumumpa ya bisa Ya Nah kalau terus Kesini ya Itu bisa ke Likumpa ya Kita terus bisa ke Likumpa Ya Kita akan ikut Ini ya Ikut Pantai utara Pantai utara Minah dari Minah Sautara ya Dari Minah Sautara itu Di Minah Sautara ya Pantai utar Pantai Di bagian utara Minah Sautara Ya Likupang ya Kemudian juga bisa ke Gimana ya Pandu Ke kiri Bisa ke Tongkainan Ya Seperti itu ya Om Joni ada di Ujungnya sini Ini suasana Om Joni lewat sini Tadi teman-teman Oke Jadi Itu yang Boleh Om Joni Jalaskan buat teman-teman Ya pada Video Menelusuri Suasana di Ring Route 1 dan 2 Merado Ya di tahun 2023 ya Ini suasana Terbaru ya Di bulan Januari Di pertengahan Bulan Januari Teman-teman Oke ya Sampai jumpa Teman-teman